Fahri, Jawad Jazeel, dan juga Muhammad Irman sebagai starting eleven dari Badak Lampung di unit depan. Pemirsa ini di kick-off bobek pertama, Badak Lampung FC, Dewa United. Ikut langsung dilakukan oleh parang main dari Dewa United menggunakan jersey putih-putih-putih berada di sisi kiri layar Anda. Sementara Badak Lampung dengan jersey merah-merah-merah berada di sisi kanan layar kaca Anda. Jajan sup marah. Herman Zumafo, the goal! Kita lihat sebuah deflected ball dengan sentuhan yang saging dari Herman Zumafo. Iya, kita lihat bagaimana Herman Zumafo dengan mudahnya melakukan sontekan, teknik yang sangat bagus. Namun Saargi Najar bisa mengantisipasinya dengan baik. Gufroni! Peluang bagi martapura Dewa United, Gufroni Almaruf. Iya, seperti dari awal, pemain Dewa United mencoba mencari celah dan kini dengan bola-bola panjang. Hampir saja membuat mereka... Dewa United mencoba memberikan tekanan. Ahmad Faris angkat bola ke depan pada Rangga Muslim. Jajan sup marah ke dalam kota penalti. Herman Zumafo, oh! Bola kesukaan dari seorang Herman Zumafo yang pandi. Menyambut bola dengan tandukan. Kita lihat ini betul-betul keras. Sayang, tapi masih belum bisa membuat ancaman serius seperti yang dilakukan Dewa United justru kepada pertahanan Badak Lampung. Dan pemirsa wasir Dalai, asal Jawa Tengah. Belum ada satu golpun yang tercipta di Stadion Mada Gelora Bungkana pada malam hari ini pemirsa. Begitu banyak peluang didapat oleh Dewa United dan juga beberapa peluang didapat oleh Badak Lampung. Namun, belum ada satu golpun yang tercipta di babak pertama. Apakah ada perubahan drastis dalam melalui kedua pelatih? Atau justru mempertahankan apa yang sudah ada dengan sedikit memberikan motivasi dan perubahan taktikal di babak kedua? Dan pemirsa ini adalah kickoff babak kedua. Badak Lampung melawan Martapura Dewa United. Nah, kickoff sudah dilakukan oleh para pemain badak. Langsung menekan dari sisi kanan Bagason. Oh, bola sudah keluar area permainan pemirsa. Terus cobaan tekanan. Coba dilakukan oleh para pemain dari badak. Juga Herman Zumalco kita nantikan seperti apa skema yang akan mereka lakukan. Ahmad Faris! Oh! On target dan sebuah save dari Guntur Egi. Berhasil menyelamatkan gawang badak Lampung untuk sementara kali ini pemirsa. Angkat bola ke dalam kotak. Berantir. Goal! Lazo! Kita lihat sebuah peluang cepat. Hasil dari sepakan, tendangan, sudah dilakukan oleh Rangga Muslin. Badak Lampung. Kita lihat dalam tayangan ulang. Memotong di antara dua pemain badak Lampung. Ya, terlihat belum siap para pemain badak Lampung. Dan memang seharusnya kita nantikan. Kita lihat yang ulang. Ya, terlihat mengangkat tangan semua para pemain dari Dewa United menekan. Rangga Muslin, pelanggaran jelas terlihat. Apakah ada sebuah kartu kuning keluar dari Saku? Wasid Dalail. Kartu kuning. Nampak yang diberikan. Kartu kuning kedua. Terlihat pemirsa. Badak Lampung, Bung Endo. Ya, sayang sekali ya. Ketika pemain badak Lampung mulai memberikan ancaman-ancaman terhadap pertahanan Dewa United justru pelanggaran ini membuat sembilan pemain yang tersisa bagi badak Lampung di sisa waktu yang mereka milik. Sebuah peluang bagi Dewa. Kalian angkat bola masih bisa diantisipasi pemirsa. Dan wasid Dalail. Pemirsa mengakhir pertandingan. Babak kedua. Dan akhirnya, Liga 2. Musim 2021. Badak Lampung 0. Dewa United 1. Badak Lampung 0.